Intro Kabit Bina Marga Dinas P.U. Kabupaten Tulang Bawang Barat Baharudin didampingi Stab turun langsung ke lokasi Gorong-Gorong yang menurut informasi warga Jebol. Dalam kunjungan tersebut, Baharudin dan Stab Dinas P.U. melakukan pengecekan dan melakukan pengukuran ulang diameter Gorong-Gorong yang Jebol. Tak hanya itu, Baharudin juga langsung melakukan pengukuran kedalaman serta ketebalan aspal untuk mengetahui sebab Jebolnya Gorong-Gorong tersebut. Kabit Bina Marga Dinas P.U. Tulang Bawang Barat Baharudin secara tegas mengatakan, sambil menunggu si lab, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, untuk sementara, Gorong-Gorong tersebut diberi garis pembatas. Hal ini dilakukan agar pengendara tidak terjebak ke dalam lubang dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia berjanji dalam waktu dekat, Bina Marga Dinas P.U. akan segera memperbaiki Gorong-Gorong yang Jebol. Kita Gorong-Gorong yang tiba-tiba tadi mendadak Jebol, memang sudah ada tanda sebelumnya, memang kita P.U. sudah mau segera menggarap dengan kegiatan suatu olah. Rencana besok sebenarnya sudah mulai turun alat kemari, material. Rupanya sore ini sudah tadi pagi, tadi siang, saya dapat informasi, saya baru pulang langsung kemari. Jadi, besok sudah kita mulai kerjakan ini, kenanganan Gorong-Gorong ini, hingga malam ini untuk sementara kita alihkan dulu keserannya lewat sini, jalan dua. Jalan dua, hingga supaya tidak berbahaya, supaya tidak terjebak kecuali mungkin motor yang bisa kita siapkan lewat sini. Dari Kabupaten Tulanggawang Barat, Provinsi Lampung, Budiman melaporkan untuk Today TV Indonesia. Terima kasih telah menonton!